Hai Sobat Baik Hati, hari ini saya dengan partner saya Ibu Sipra akan memasak kolak pesanak Jadi kita akan mencari bahan-bahannya seperti ubi dengan kelapa Hasil yang terjadi dalam selanjutnya, dan Dapat yang agak besar ternyata perjuangan guys Oke teman-teman, ini buah singkungnya sudah kita repus, saatnya kita kaliskan Nanti kalau sudah kalis, nanti kita campur dengan tepuk Oke selanjutnya teman-teman, ini adonan kita bulat-bulat Mari kita rebus Syukur, kata ini merupakan kata yang memiliki makna dalam, baik rasa terima kasih, kagum, dan lainnya Rasa syukur inilah yang tepat untuk mengungkapkan perasaan saya saat ini Nama saya Sifra Tobing, asal dari Sibolga, Sumatera Utara Yang merupakan salah satu guru tahan pengharapan yang ditempatkan di Evelsia Wurnabire, Papua Jauh dari orang tua sangatlah berat Apalagi tinggal seorang mama, sedangkan adik sudah pergi mengecam pendidikan di luar kota Namun, saat ini disyukuri mama bisa maklum dengan cita-cita saya yang dari dulunya untuk menjadi guru padalaman Di Papua, khususnya kampung Yaur, saya merasa seperti tinggal di rumah dan di lingkungan sendiri Terkhusus juga untuk anak-anak yang kami mimpi, menerima pelajaran tanpa melawan Ditambah, mereka sangat antusias ketika belajar kreatif atau praktek Mereka selalu mengambil perannya untuk mengikuti pelajaran dengan baik Punya mama bapak yang perhatian dan penyayang tanpa ada batas Menganggap kami seperti keluarga Dapat dilihat dari tindakan mereka, ketika kayu bakar kami habis Mama, anak-anak maupun pemuda mengantarkan kayu bakar Ketika mereka pulang mancing, kami diberi beberapa ekor ikan Ketika mereka pulang dari hutan bawah rebu, kami juga kebagian Apalagi, seperti saya sendiri yang saat ini berpartner dengan koordinator wilayah Selain dari menjemput feeding, memantau senter tiap bulannya, dan membawa teman guru yang sakit Saya selalu ditinggal bersama masyarakat Semua masyarakat, anak-anak serta pemuda tidak membuat batas pada kami Mereka menganggap kami anak ataupun saudara Untuk anak yang kami didik, walau kami bawel di sekolah, menuntut mereka dalam berperilaku baik Namun mereka senang menibatkan kami di setiap kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari Baik itu pergi ke kebun, ke hutan, mandi di kali, maupun pantai, bermain di pulau, dan lain sebagainya Apalagi, anak-anak sangat senang ketika kita menghadiri acara yang ada di rumah mereka Mereka merasa tidak ada batasan dan sangat dekat bagikan saudara dan sahabat Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Yawur, Nabire, Papua Tengah Helping people live a better life Terima kasih Terima kasih Terima kasih